Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A3 2016 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Googlenya atau terkunci FRP Google seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Googlenya dengan cara yang paling mudah cukup kita siapkan komputer dan kabel data saja langsung aja untuk kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer untuk selanjutnya sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita pastikan dulu handphone ini bisa masuk ke test mode caranya kita bisa kembali ke halaman awal setup handphone ini atau ke halaman selamat datang kemudian kita bisa masuk ke menu panggilan darurat dan kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar lalu kita tunggu sejenak sampai muncul halaman test mode seperti ini jika halaman ini muncul berarti kita bisa membaipas akun Google dengan metode yang mudah pada handphone Galaxy A3 2016 ini oke kita letakkan dulu handphone nya dan kita menuju ke tampilan Windows kita untuk file nya aku siapkan dua file saja yang pertama adalah Samsung USB driver wajib kita install agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku sudah menginstall driver nya jadi tidak perlu aku install ulang langsung aja kita ekstrak tool nya ada SAM FW FRP tool versi 3.2 untuk password ekstrak nya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai proses ekstrak nya selesai kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan file dengan nama SAM FW FRP tool exe kita double klik saja dan kita tunggu sampai tool nya berjalan dan inilah tampilan dari SAM FW FRP tool selanjutnya tinggal kita hubungkan aja handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh tool nya perhatikan pada kolom bagian atas ada keterangan MTP Samsung mobile USB modem jika sudah muncul seperti ini berarti handphone sudah terbaca oleh tool nya driver sudah terinstall dengan sempurna untuk bypass FRP kita bisa masuk ke menu test mode kemudian di bawahnya ada menu remove FRP tinggal kita klik aja menu ini kemudian kita tunggu sampai tool berhasil mengidentifikasi handphonenya dan kita tunggu sampai ada notifikasi enable test mode seperti ini go to emergency dialer enter bintang pager kosong bintang pager klik ok when done namun tidak perlu lagi kita ulangi untuk masuk ke test mode karena tadi kita sudah mengakses test mode pada handphone ini selanjutnya tinggal kita klik ok saja pada notifikasi enable test mode nya dan kita tunggu sampai ada notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone ini setelah beberapa saat menunggu akhirnya muncul notifikasi izinkan debugging USB kemudian pada notifikasi ini kita bisa pilih aja menu ok di sebelah kanan dan selanjutnya kita tunggu proses loading nya kita tunggu sampai halaman test mode ini keluar kemudian masuk ke halaman pengaturan kemudian handphone akan otomatis restart ok untuk halaman test modenya sudah berhasil keluar otomatis kita tunggu masuk ke halaman atau ke menu pengaturan ini dia sudah masuk ke menu pengaturan tinggal kita tunggu sampai handphone ini restart otomatis dan muncul notifikasi FRP remove successfully pada tool nya selanjutnya tinggal kita tunggu aja sampai proses loading dari handphone ini selesai ok kita kembali ke tampilan handphone nya dulu sambil menunggu loading nya bisa kita letakkan dulu handphone nya dan nanti akan kita lihat hasilnya posisi seperti ini jangan kita lepaskan dulu kabel data dari handphone nya kemudian setelah loading nya selesai bisa kita angkat lagi handphone nya baru boleh kita lepaskan kabel datanya kemudian kita swipe up untuk unlock kunci layarnya dan masih ada beberapa halaman yang perlu kita set up sampai handphone ini bisa masuk ke tampilan menu yang jelas sekarang akun Google sudah berhasil kita bypass kita tidak diminta lagi untuk memverifikasi akun Google handphone sudah berhasil kita set up sampai ke tampilan menu kita cek di tentang ponsel ini adalah Galaxy A3 2016 informasi perangkat lunak Android nya sudah versi 7.0 kemudian tingkat patch keamanan Android berada di 1 Desember 2017 yang merupakan tingkat keamanan paling baru sangat mudah sekali untuk bypass akun Google atau FRP Google pada Samsung Galaxy A3 2016 tidak membutuhkan waktu yang lama cukup sekali klik saja sekarang kita bisa login atau membuat akun Google lagi menggunakan aplikasi Google Playstore terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya ingat tetap jaga harga servisan dan wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!